1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal 5. Kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu gotong-menolong, kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyelesainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, singkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan PORLI, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini dirajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 di antaranya. 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan beserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi merenial dan saudara-saudara, sebangsa dan tanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konspekensi yang menyertainya, tetapi ada juga yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk mengambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta. Lembaga Sosial dan Perguruan Tinggi Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 di derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menentikan COVID-19 diantaranya? 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. 5. Kepada seluruh generasi merenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Ini ialah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong-royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira, ini yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romalia Nopianti dari kelas 10 MIPA 2. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Karena gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional. Baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan PORRI. Serta, melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antaradaerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya. Satu, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Dua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Tiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan perserta banyak orang. Empat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Dan yang terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi seperti ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong-royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Dan tetap di rumah saja. Saya kira, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abinadi Pasya Putri dari kelas 94. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dalam menangatasi COVID-19 dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan giji serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dua, menerapkan kesadaran sosial distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan beresak-besak ke tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. Tiga, tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisi resiko tertular. Empat, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Saya kira, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldianti dari kelas 10 MIPA 2. Salam sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemik global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang disertainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. 5. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. 6. Inilah saatnya bekerja sama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong-royong kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertarangani dengan maksimal. 6. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya dalam proses tahap pembelajaran. 7. Terima kasih atas perhatiannya. 8. Wabillahi Taufiq wa Hidayah. 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulanan Bercanda. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan PORRI, serta melibatkan dukungan dari swasta, serta lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya yaitu satu, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, yang kedua yaitu membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Yang ketiga adalah menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pelayanan pengetestan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap berproduktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong-royong, kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa terpanggil dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jiden Branty Alfon dari kelas 10.4. Salam sejahtera bagi semuanya, para generasi milenial, saudara-saudara, sebangsa, dan setanah air. Sejak mengumumkan kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya melihat langkah-langkah ekstra untuk menangani penyebaran pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran WHO daripada kita. Ada pun yang melakukan knockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan knockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat untuk menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan PORLI, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 di antaranya. 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar di rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta tetap tenang, tidak panik, dan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop dengan kondisi ini saatnya kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Saling tolong-menolong dan bersatu padu, gotong-royong, kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini tertangani dengan maksimal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dasar tanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra untuk menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyeritainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol dari WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah juga telah membentuk kugus tugas mempercepat penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan meng-sinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah. Melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, sembaga nasional, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 di antaranya, yang pertama, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Yang ketiga, menunda kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya meminta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja sama-sama, saling menolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong Royong, kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa ditanggani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita memumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemik global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensinya yang menyertainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk kugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan PORLI, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 di antaranya, 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi lainnya, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan bisa kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya kita bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, bersatu padu dan gotong-royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noresha Navianti, kelas 10, MIPA 1. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih dulu dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyeritainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown. Namun, melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah yang melibatkan ASN, ENI, dan Polri. Serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan cenggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Berikut kebijakan untuk menghentikan COVID-19 di antaranya. Pertama, meningkatkan kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Kedua, meningkatkan kebijakan tentang sebagian ASN bisa di rumah dengan menggunakan interaksi online. Ketiga, menunda kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Inilah saatnya. Kita bekerja sama, saling tolong-menolong, bersatu padu, dan gotong reyong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini terasitasi dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemik global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulanganan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan TORI, serta melibatkan dukungan dari swasta lembaga nasional dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya dari variasi di setiap daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar di rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan perserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. 5. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini kita bisa menghambat dan bisa kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong-royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa kita tangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.